Nanti di hari kiamat, nanti akan ada otak, lemari, yang lemari ini menggambarkan amal seseorang dalam setiap harinya, 24 jam. Jadi kalau kebanyakan hari itu diisi dengan ketaatan, maka akan dibuka lemari itu, ternyata isinya cahaya. Dan kalau dibuka, ternyata kosong, tidak ada apa-apa, berarti di hari itu dia tidak melakukan ketaatan, kebaikan, tidak juga melakukan kemak sihatan. Dan di situ orang yang membuka ternyata kosong, akan menyesal dengan penyesalan yang besar. Ya Allah nyesalku kosong, di hari itu anak main, ajak tidur, ajak makan, ajak bermain, ajak. Jadi tidak ada ibadahnya, tidak ada maksiatnya, itu nyesel. Dari nyeselnya kalau misalnya di akhirat ada yang namanya mati lagi, dia akan mati. Tapi di akhirat tidak ada, tidak ada mati lagi. Itu baru yang kosong, bagaimana kalau membuka lemari yang ternyata isinya maksiat. Bagaimana nyeselnya.